Liga Champion musim ini telah menyelesaikan 5 pertandingan dari total 6 pertandingan di babak penyisihan grup 12 tim sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar, sementara 4 jata tiket akan diperbutkan hingga pertandingan terakhir Yang paling menarik adalah membahas klub mana yang akan keluar sebagai juara Liga Champion musim ini Jika melihat performa tim-tim yang berlagak sampai match day kelima ini, admin memprediksi ada 3 tim yang paling berpeluang untuk mengangkat tropis si kuping besar di akhir musim Real Madrid, Bayern München, dan Napoli menjadi 3 tim yang paling admin jagokan Real Madrid sebagai juara bertahan sekaligus, peraih gelar Liga Champion terbanyak ini tidak bisa diremehkan Tradisi kuat mereka di kompetisi Eropa sudah terbukti di musim lalu Walau seringkali mengalami kekalahan di kandang lawan saat fase ke knockout, mereka selalu bisa membalikan keadaan saat bermain di Santiago Bernabeu Bayer München tampil sempurna di babak penyisihan grup musim ini, dengan 5 kali kemenangan di 5 laga mereka Skuad S1 Julian Nagelsmann mampu tampil impresif dengan keluar sebagai juara grup Di grup C yang dihuni oleh Inter Milan, Barcelona, dan Victoria Pulsen Di Rotten telah mencetak 16 gol dalam 5 laga, atau rataan 3,2 gol per laga Dan baru 2 kali kebobolan di 5 laga tersebut Walau katanya mereka tergabung di grup neraka, mereka membuktikan bisa tampil sebagai juara grup dan lolos ke babak 16 besar Napoli tampil sangat-sangat memukau di ajang Liga Champion musim ini Skuad Asuhan Luciano Spalletti sukses meraih 5 kemenangan di 5 laga mereka Tergabung di grup A yang diisi oleh Liverpool, Ajak Amsterdam, dan Rangers Napoli sukses memuncaki kelas main grup Lini depan mereka yang diperkuat oleh Victor Ossimhen dan Giacomo Raspadori Tampil beringas dengan lesakan 20 gol dalam 5 laga, atau rataan 4 gol per laga Sementara di sektor pertahanan, gawang Napoli yang dikawal Alex Meret baru 4 kali dibobolawan Napoli menjadi kandidat terkuat untuk mengangkat tropis si kuping besar musim ini Nah bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys Selamat menikmati